Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Megawati Hangestri pertimbang dikabarkan bergabung dengan tim Jakarta BN Usai sukses bela Red Sparks di Korea Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangestri pertimbang dikabarkan bergabung dengan tim Jakarta BN Usai sukses membela Jung Kwan Jang Red Sparks di Liga Volley Korea Dengan beberapa kali menjadi MVP, pemain asal Jember, Jawa Timur itu Memiliki postur idean untuk atlet volley di Asia dengan tinggi 185 cm Smash dasyat yang mencapai 320 cm dan blok 310 cm ini Menjadikan Megawati Hangestri pertimbang mampu menembus pertahanan lawang Dengan spekekilan dan menghalau pukulan Ratu Volley Korea beberapa kali Katatan sejarah Megawati Hangestri pertimbang di Proliga Pernah membela Jakarta Popsivo Poluan pada tahun 2018 silam Setelah itu, dia kembali ke Jakarta Pertamina hingga Proliga tahun 2023 lalu Pemain top jatim tersebut telah membawa segudang prestasi baik di laga nasional maupun internasional Amat sangat ditunggu aksi terbaik Megawati Hangestri pertimbang bersama tim Jakarta BN Sudah di Indonesia Manajer terkesan Megawati Hangestri tembus playoff meski tanpa ekspektasi tinggi Kebola volley putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi Membuat pencapaian yang mengagumkan pada tahun pertamanya tampil pada Liga Volley Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Megawati Hangestri berhasil menjadi bagian dari sejarah Daejeon Jung Kwanjang Red Sparkes Dengan mengantar tim ke babak playoff setelah penantian tim tersebut selama 7 tahun dengan mencapai semifinal Top bola volley putri berusia 24 tahun itu juga menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim yang diarsiteki Kohinjin itu Wibi Anhari selaku manajer Mega mengaku terkesan dengan pemain asal Jember, Jawa Timur itu Ketika berangkat ke Korea Selatan pada 10 Juli tahun 2023 lalu Ia sempat berpesan satu hal kepada Mega Pesan itu yakni agar Megawati lebih mementingkan proses daripada hasil Wibi mengingatkan bahwa menan atau kalah bukanlah menjadi soal yang penting adalah tampil maksimal dan bagus di setiap lagar Alhamdulillah di musim pertamanya di Liga Korea Mega sangat diluar ekspertasi saya Mega dapat membawa Red Spark menuju playoff setelah Red Spark absen selama 7 tahun di playoff Ucap Wibi Semua juga berkat doa dari kalian orang-orang terdekat dan juga pecinta volle Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Daftar skuad Tim Voli Putri Jakarta STNBN di Proliga tahun 2024 Ada Megawati Hangistri Melalui media sosialnya Edbin Veol LA Yebaal LCLUB Salah satu tim voli ternama di Indonesia ini telah memastikan keikut sertaannya di ajang bergengsi Proliga tahun 2024 Bukan hanya itu, menjelang pagelaran kompetisi ini Jakarta STNBN telah mengumumkan daftar pemain mereka baik dari sektor putra maupun putri Mereka adalah para pemain yang berposisi sebagai setter, middle blocker, dan libero Namun dari 10 daftar nama tersebut, nama Megawati Hangistri tak kunjung diumumkan Maka dari itu, nama Megawati Hangistri hingga kini masih mister dan belum dapat dipastikan Pasalnya, Jakarta STNBN juga masih belum mengumumkan amunisi atau pemain asingnya di musim ini Jakarta Stinbin memang belakangan dikaitkan dengan Megawati Hangistri dan terbaru Giovanna Milana Dan dua pemain tersebut sangat dinantikan keikut sertaan mereka dalam ajang prestisius di Indonesia ini Dimana, Proliga tahun 2024 akan berlangsung mulai 25 April hingga 21 Juli mendatang Korean Villegua selesai Megawati Hangistri resmi gabung Jakarta BN di Proliga tahun 2024 Ex pemain klub Voli Korea Selatan Daejeon Reis Parkes, Megawati Hangistri Pertiul Resmi kembali bermain di Indonesia untuk membela klub Jakarta BIM di Proliga tahun 2024 Nero Liga 2024 sendiri akan digelar pada 25 April 21 Juli tahun 2024 Bersama Reis Parkes, Mega jadi pemain yang digandrungi fans korean VLG berkat performanya yang api Mega adalah salah satu pemain pentin yang membantu Reis Parkes menduduki peringkat 3 kelas main musim reguler 2023-2024 Dan lolas ke semifinal meski kalah dari Incheon Peng Spiders Satu dari tiga halaman diumumkan lewat Instagram Para pemain oposet Jakarta BN untuk Proliga tahun 2024 Megawati Hangisti Pertiul, Dian Wijayanti, Alia Anastasia, Ninyoman Shaniawati Nantikan kabar selanjutnya Tulis BN Volleyball Club via Instagram Proliga tahun 2024 sendiri merupakan edisi ke-22 bagi turnamen bola voli terakbar di Indonesia tersebut Dan akan digelar 25 April 21 Juli tahun 2024 di sembilan kota berbeda Ada pun tujuh tim putre dan tujuh tim putri yang bakal berlage Yogyakarta, Semarang, Ngeralembang, Pontianak, Bandung, Gresip, dan Malang didapuk sebagai tuan rumah musim reguler Sementara itu, Vise Final Four dan Grand Final digelar di Kedie, Solo, dan Yogyakarta Terinspirasi dari Red Sparka, klub-klub Liga Korea Berlomba datangkan Megawati Hangistri Kedul, Kovo sampai lakukan ini Tingginya Animo Liga Voli Putri Korea Selatan Setelah kedatangan Megawati Hangistri Federasi di Red Sparks Menginspirasi sejumlah klub untuk mendatangkan Mega Kedua Saking tingginya antusiasme klub lima legu mendatangkan pemain asing Sampai membuat Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO harus mengubah regulasi tentang kuota pemain-pemain asing Red Sparks pun melolas ke babak playoff dan mengemas tujuh kemenangan beruntun di musim reguler Tak herat jika kemudian klub-klub lima legu berebut mendatangkan Mega Kedua Menurut Shawontel, angka ini diambil sebagai respons terhadap tren peningkatan minat klub Untuk mendatangkan pemain asing setelah keberhasilan Megawati Hangistri Pertiwi bersama Red Sparks Hanya dari potensi yang dimiliki oleh pemain lokar Dan dampak positif yang dihasilkan oleh pemain asing seperti Megawati KOVO merasa perlu untuk menetapkan pembatasan yang lebih ketat untuk menjaga keseimbangan dalam kompetisi klub